Halo semuanya, dalam video ini, saya akan menganalasi lokasi, ilokasi, dan hyperlokasi dalam film atau drama yang saya shoot di tiktok Oke, dari video ini, lokasi disitu adalah si guru bertanya Anak baru kan, disini si siswa sudah melanggar ilokasi dengan menjawab ya karena tidak peka apa yang guru tanyakan Seharusnya, ilokusinya disini adalah si siswa meminta maaf karena tidak menyapa serta memperkenalkan diri kepada guru dan siswa lain di kelas itu Sehingga, perlokusi atau efeknya disini adalah Saya minta maaf dan perkenalkan nama saya Radit Senang berkenalan dengan kalian semua Terima kasih Oke, the next video Batuk air Oke, from the other video tersebut Si ibunya ini batuk, batuk itu bukan batuk benerannya Disitu dia seperti batuk, kasih kode gitu Jadi, ternyata disini si suaminya itu tidak peka Jadi dia malah nanya, batuk air gitu Jadi, disitu dia sudah melanggar ilokusi Seharusnya disini, ilokusinya itu Ilokusinya disini, sorry, ilokusinya disini Si hero atau si cowoknya ini pekam Dan bangun, bentuk si ibunya gendong si bayinya Jadinya, berlokusi atau efeknya disini Sini, ay, aku membentuk gendong bayinya gitu Oke, the next video Oke, from this video Jadi disitu, ilokusinya adalah Si Song Jung Ki bertanya Kenapa orang sepertimu ingin bersamaku Jadi, ini sebenarnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sih Karena saat itu, Song Jung Ki sudah pacaran dengan Song Haikyu Mungkin dengan bertanya seperti itu, dia ingin lebih memastikan perasaannya Song Haikyu gitu Sehingga disini, Song Haikyu malah melanggar ilokusi Dengan bertanya balik, dia tanya gini Apa aku berkata, aku akan menemuinmu Sehingga disini, Song Haikyu tidak pekah dan sudah melanggar ilokusi Seharusnya disini, si hero atau si Song Haikyu ini berkata Bukan berkata sih Oh, sorry, sorry Seharusnya disini, si hero atau Song Haikyu ini bukannya bertanya balik seperti itu Seharusnya disini dia meyakinkan Song Jung Ki dengan memeluknya atau melakukan apa gitu Sehingga perlokusinya disini atau efeknya Si aku bersama kamu atau aku mencintai kamu Aku bersama kamu hingga saat ini karena aku mencintai kamu gitu Oke, the next video So, from this video Disini ilokusinya, si hero berkata, lepaskan dremnya Jadi disini, si cewe malah melanggar ilokusi dengan berkata Si hero, na cinca puteo Jadi dia bilang, tidak, aku tidak bisa Jadi si cewe sudah melanggar ilokusi Jadi disini, seharusnya disini Lepaskan, si cowok berkata lepaskan dremnya itu Dia sudah yakin Bahwa dia itu bisa menyelamatkan si cewe gitu Karena disitu kan mobilnya mau jatuh ke jurang gitu Sehingga, sehingga ilokusinya disini Seharusnya si cewe lepaskan rem mobil itu Dan percaya si cowok gitu Biar matinya sama-sama juga, gak apa-apa Jadi, si apa namanya Bercanda ya Jadi, perlokusi atau efeknya disini Iya, biar aku percayakan semuanya ke kamu Gitu So, that's my explanation And thank you So, that's my explanation